Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Klik mawar putih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Samsul Yusuf dan Putri Sara Liana akhirnya mencapai kata sepakat untuk bercerai secara baik. Peguam mewakili Putri Sara yaitu Datu Abidin Abdul Qadir memberitahu pasangan itu bersemuka pada malam ahad beberapa jam sebelum perlu hadir ke mahkamah yang dijadwalkan pada pagi isnin bertujuan mengetahui keputusan rundingan jawatan kuasa pendamai JKP yang dibentuk sebelum ini. Justru dalam pertemuan malam ahad itu, mereka berdua sudah mencapai kata sepakat untuk berpisah secara baik. Dalam pada itu, di Mahkamah Rendah Syariah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi isnin, kedua-dua pasangan tersebut hadir bagi urusan penceraian mereka. Hakim Syariah Akmaluddin yang mendengar kes ini menetapkan 18 April 2023 ini bagi kedua-dua belah pihak merekodkan terima untuk mereka berpisah secara baik. Samsul yang muncul di mahkamah kira-kira pukul 8.55 pagi tadi, kelihatan tenang ditemui Peguam Azmi, Muhammad Rais, dan dua orang sepupunya. Manakala Putri Sara hadir tepat pukul 9 pagi ditemui Peguam dan adik perempuannya pada 24 Mac lalu, proses JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, gagal menemui jalan penyelesaian. Ekoran Putri Sara tetap mahu meneruskan penceraian. Samsul pada 21 Mac lalu memfailkan permohonan news terhadap Putri Sara, yaitu tiga hari sebelum mereka bertemu untuk proses JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Bagaimanapun pertemuan itu gagal mencapai kata sepakat, Ekoran Putri Sara tetap dengan pendiriannya untuk meneruskan penceraian.